Intro Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Butiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Dawam Ketut hadiri musyawarah tertutup penyelesaian sengketa di bawah selu Lampung Timur. Pasangan calon Dawam Ketut menghadiri musyawarah tertutup penyelesaian sengketa di bawah selu Lampung Timur pada Kamis 12 Agustus 2024. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di bawah selu Lampung Timur, musyawarah digelar tertutup dan menghadirkan pihak Dawam Ketut serta KPU Lampung Timur. Paslon Dawam terlihat mengenakan pakaian kemeja putih dan didampingi oleh Ketut Erawan yang mengenakan PDH-PDIP berwarna merah. Pihak KPU Lampung Timur diwakili Desman Yusri selaku Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan. Musyawarah itu dilakukan secara tertutup dan awak media tidak diperkenankan hadir pada musyawarah tertutup yang digelar di ala bawah selu Lampung Timur tersebut. Personil Kepolisian Polres Lampung Timur juga terlihat sudah berjaga di depan pintu masuk kantor Mawaslu demi mengamankan lancarnya musyawarah tertutup penyelesaian sengketa pilkada tersebut. Ya awalnya diinformasikan bahwasannya pasangan bakal calon Bupati Lampung Timur yakni Dawam Raharjo dan juga Ketut Erawan berencana mendatangi kantor KPU Lampung Timur untuk memperbaiki berkas pendaftaran pilkada 2024 pada siang tadi. Nah dimana rencananya ini pihak Dawam mengatakan berkunjung ke KPU pada siang hari ini. Sementara itu komisioner KPU Lampung Timur Wan Hari membenarkan terkait dengan rencana kedatangan pasangan Dawam Ketut ke KPU. Terkait dengan siang sengketa yang sedang berlangsung menurut Wan Hari itu merupakan wuwenang dari bawah selu. Seperti diketahui bahwasannya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi mengeluarkan surat edaran terbaru nomor 238 tentang penerimaan kembali pendaftaran pasangan calon pada daerah dengan satu pasang calon. Surat edaran tersebut dikeluarkan KPU atas hasil rapat dengan pendapat Komisi 2 DPR RI pada Rabu 11 September 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!